Halo bro apa kabar balik lagi bareng gua gamers good dudes dan hari ini kita akan lanjut main yonder the cloudcatcher chronicles jadi langsung aja bro kita main oke bro terakhir kali tuh kita abis dari pulau seberaknya kita abis ketemu sama wizard siapa gitu namanya aku lupa wizard duvel duveles ya kalau nggak salah nah iya aku lupa dan sekarang kita dapet tiga misi tambahan baru nih bro coba aja kita jalanin satu persatu mungkin dari yang paling dekat dulu ya yang master taylor di bro kita disuruh ngomong sama tegin gabardin ya ampun menyusah banget ya bro dia itu ada di sini di kota Bobintov dan kita bisa mampir dulu mungkin ke rumah kita ya bro kita juga bisa mampir ke gold lake ke desa gold lake ya buat berdagang di sana ini ada jalan bro ke atas bukit coba aja kita lewatin kita belum pernah ngelewatin kan sebelumnya ya coba di dalam sini juga banyak tanda tanya nih bro banyak quest kayaknya loh ini kembang api bisa dipakai ya bro coba nanti kita pakai pas malem-malem ya bro ini masih siang tapi jangan dipakai sekarang bro oh ini ada gang senggol bro ya ampun ini juga ada kayak sarang laba-laba lagi lumayan bro dapet silk dan chest ya dapet konte beard what kita dapet jenggot bro kita pakai jenggot lanjut bro mana tuh bro kok nggak ada konte beard ini bro itu atau barang item Oh ini dia kita pakai jenggot tempat sekarang oke lanjut bro di atas ini juga belum pernah kita telusuri nih bro naik ke atas gunung Wow itu ada bunga eh ada pohon warna putih bro Oh seawalnya sekarang ini musim salju ya bro winter karena jadi di daunannya jadi warna putih bukannya harusnya rontok ya cuman itu masih ada daun itu ada chest gimana kita kesitunya bro kayaknya harus lompat deh cuman nanti kita nggak bisa balik dong hmm coba aja dulu lompat ke situ oke dapet tiga old town koin ya bro ya lumayan dan kayaknya kita belum pernah kebawah di atas sini deh bro ini daerah baru ya ya nggak sih ini ada sagestone bro di atas situ sedestone hmm kita bisa manjat ke sini nggak bisa nih bro aku pengen coba ke sedestone ya bro siapa tahu bisa dapet spritz 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 lagi ya kita butuh banyak banget spritz buat buka-bukain marks ya bro hmm great great eh ampun nggak bisa ke atas lagi ya nggak bisa tuh bro ih aku denger bunyi kucing kucing tadi ada yang meong-meong bro di mana tuh i don't know nggak tahu bro mungkin di atas sana ya eh nggak ada di atas sini ada sedestone bro itu dia oh ini diapainnya bro reveal the way what gitu doang bro Sunderwind Wilds bro itu suruh ngapain bro oh mulutnya kebuka ini kemana bro kita ketemu airi lagi bro oh kita ketemu airi lagi bro oke oh ini berarti kayak kayak tempat teleport juga ya bro karena baru kebuka satu nih kita nggak bisa kemana-mana nih kalau yang lain udah kebuka nih bro sidestone nya kita langsung bisa teleport gitu ya oke 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 aku mengerti bro berarti disini juga ada sedestone nya mungkin ada di dalam tanah ya bro iya yaudah disini ada apa nih wood for planks oh iya ada misi disitu ya kita cuma suruh nganterin kayu doang bro kita kesitu dulu deh jalanin misinya di bawah situ tinggi banget kita lompatnya butuh berapa kayu bro aku lupa kayaknya sekitar 18 gitu ya 18 kayu a wood for planks ya bro disini ya kita kurang 5 kayu bro jadi aku nembang kayu dulu nih butuh 5 lagi good kurang 1 lagi bro sip tinggal ngomong sama Edman Edmund mana sih Edmund oh itu bro di bawah situ oh si anak kecil ini halo Edmund hmm 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 seperti itu buat nambahin tingkat kesenangan ya bro ya kita jalanin quest-quest gitu hmm tinggal 5 lagi nih quest di area ini hmm berarti tinggal sedikit bro udah berapa tingkat happinessnya bro masih 47% hmm oke deh apa jangan-jangan di setiap area itu kita bisa bikin farm ya bro gak tau juga deh kita baru punya 2 farm ya di area awal itu sama di gurun pasir bro oh di atas itu ada rumah tuh bro kita belum pernah kan ya ke atas ya coba aja bro siapa tau ada something-something huh apaan tadi tuh hmm tuh bro tuh ada spiritnya kan wah dan ada quest juga siapa nih Benedict Plantatrap oke hmm dia udah tau kita siapa hmm dia itu seorang pemburu bro dan dia juga seorang trapper oh bro akhirnya kita bisa belajar cara pake jebakan ya bro cara pake trap hmm oh trap itu buat bikin pelt bro hmm 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 dan sekarang kita bisa bikin trap bro caranya gimana tuh bikin trap ini dia pake twine sama bundle of stick bro twine nya 1 bundle of stick nya 2 dan kita dapet smudge hehehe kenapa semuanya kayak kambing gitu ya sprite nya what oke berarti kita udah punya 8 8 sprite ya bro dan di daerah apa tuh namanya bog itu bro yang rawa-rawa ada satu lagi sprite yang bisa kita bebasin ya sekalian aja nih bro kita bebasin karena kita butuh banyak banget sprite bro nge nge ini kalo mau ke bog lewat mana ya itu trader itu warp oh bog masih jauh ya bog disini nih farty fan yaudah kita ke rumah kita dulu aja bro ke rumah nih ke rumah nih ini padahal musim salju loh bro cuman kok kayak kayak gak ada saljunya gitu ya cuman pongonnya aja jadi warna putih tapi dia kayak gak turun salju yowes lah tuh dia farm kita wah pasti udah banyak nih bro makanannya ya huh dia kemana nih oh kita elus-elus ih farm ratingnya 100% bro he he kita lihat udah ada apa aja nih disini susu sama kayu doang sedikit ya ampun kepikiran udah banyak he he ini kayaknya udah panen semua deh kita dapet potato potato pertama kita bro dapet herb sama banyak banget beri nih oke nanti bisa kita jual semua ya bro feels good ini juga pohon bisa kita tebang bro buat dapetin lebih banyak kayu kita tebang aja gapapa nanti dia bakal tumbuh lagi so it's fine bro good good dan di deket sini kita akan bikin beberapa trap ya bro di deket rumah kita ini taro aja kali ya asal ya di deket rumah mudah-mudahan kita menangkap sesuatu terus nanti kalo ketangkep kita bisa dapet kulit hewannya gitu atau peltnya bro oke aku pengen bikin beberapa lagi trap mungkin bikin tiga lagi jadi total kita punya empat buah trap bro oh jadi tujuh rupanya sekali bikin itu dapet dua ya oke aku tebar yang banyak bro disitu semua hehehe hehehe oh iya aku juga punya banyak beri-berinya nih bro yang bisa kita tanem tuh ya ampun blueberry ada enam herb ada satu redberry ada empat yaudah nanti kita beli farm plot aja di desa penjahit ya bro oke let's go let's go nih disini tuh ada sage stone bro sage stone cuman gak tau dimana ya di bawah tanahnya apa gimana nih kayaknya di bawah tanahnya deh bro tuh kalo di minimap kita bisa liat bro ada sage stone nya tuh timbun gitu tapi hmm yaudah kita ke daerah rawa-rawa dulu rawa-rawa itu biar gampang kita pake waypoint ah bro salju nya turun dari langit cuman kayak gak ada yang menempel di permukaan tanah bro that's weird oh itu apa bro namanya febit ya yang gabungan domba sama kelinci ya itu kayaknya dia ngehasilin itu deh bro ngehasilin kayak semacam wool gitu ya nanti wool nya bisa dijadiin cord, cloth nya bisa dijadiin baju gitu ya lewat sini bisa kan kita pernah lewat sini waktu cariin grovel yang hilang gitu loh bro oke good 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 aku dapet apa tuh barusan kayaknya dapet kulit ya bro kulit ya ya mau mancing bro nanti aja ya oh disitu ada tambang juga ya aku gak liat hmm lumayan dapet silver bro silver kayaknya kita udah deket nih daerah rawa rawa bro itu dia tempatnya farty fan bro ya kita kasih delapan moonshield flower tuh dia warnanya hijau namanya wifi ya bro oh dia dia suka yang bau-bau nih bro si sprite yang ini dan dia gak suka harum what hehehe hehehe oke jadi ada sembilan ya sprite kita sekarang di depan kita persis ada mark juga bro mudah-mudahan bisa oh di atas sana what gimana caranya ke atas i don't know yaudah kita jalanin misi utamanya dulu bro untuk mencari si si master tyler itu bro siapa namanya si teagin gabardini hehehe tijin gabardin ya bro bacanya i don't know tijin tijin oh lewat sini bro kalau mau hilangin mark coba ya sebentar ya kita hilangin mark yang ada di atas sini bro semakin sedikit mark yang ada di map ini bro semakin bagus nanti kualitas apa namanya hewan yang dihasilkan terus tanaman yang dihasilkan juga jadi bagus banget bro kita usahakan kalau bisa kita hilangkan marknya kita hilangkan aja apa itu cuma plank doang bro what oh buat bikin jembatan nih pasti iya jembatan oh kita kurang fine bro kurang dua lagi tuh ya udah kita berarti harus cari fine nih emang di sebelah sana ada apa ya kayaknya kita udah pernah kesana deh mungkin hanya mempermudah akses aja ya kayaknya aku dapet satu fine satu lagi please itu dia good tinggal kita bikin jembatan ya bro itu dia jembatan 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 dia set jadi bro berarti kita coba telusurin sebentar siapa tau ada sesuatu nih bro kita udah pernah kesini belum sih kayaknya belum pernah ya aku lupa aku lupa bro kayaknya udah deh aku lupa hehehe kayaknya udah ya iya kayaknya udah bro oh belum 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 itu sage stone lagi tuh bro baru tuh bro tuh sage stone lagi ya oh kita harus pake baju yang bener katanya bro harus pake baju baru oke tinggal ganti baju aja kan hehehe pake ini ini sama ini gak boleh yang itu oke hehehe ini hmm 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 pake yang ini oh pake topi kalo gak bro topi yang beda oke hehehe kalo udah kita ganja lagi pakeinnya kayak tadi hehehe soalnya aku masih suka pakein yang kayak tadi eh sama celananya yang bagus gitu oke kebuka bro 2 2 buah patung sage stone berarti kita bisa langsung teleport-teleport gitu ya untuk mempersingkat waktu di padang pasir tuh ada sage stone juga bro cuman masih ketutup sama merc ya nah itu kayak butuh berapa 13 ya 13 prime masih banyak banget bro oke oke kita malah jalan-jalan nih bukannya ke desa bro gak apa-apa kita telusuri sebentar soalnya kita juga sambil cari sprite ya bro kita butuh banyak sprite atau ada chest atau ada chest galaxy shampoo hehehe kita belum pernah pake shampoo ya sebelumnya rambut kita dari awal main sampai sekarang masih biru terus oke oke ini tambang lagi lid silver sama lid lagi meh biasanya di setiap rumah tuh ada buku-buku gitu ya bro itu nanti bisa menceritakan kita apa yang terjadi dengan rumah ini itu dia bukunya player country what hehehe kayaknya itu ngebug deh soalnya cuman tulisannya player sama country doang hehehe 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 kayaknya udah mentok ya udah gak ada apa-apa lagi disini oh atau mungkin ada sesuatu ya di atas sana ya bro ke sebelah sana tuh kita belum pernah coba kan tuh bro masih lumayan luas nih tempatnya hmm cuman nanti aja kita coba ke desa dulu ya desa desa ini namanya apa bro aku lupa febit ya dia sukanya herbs herbs itu apa biru-biru bro oh semacam oh ini mercs ya iya iya kita hilangin dulu yes dulu kita pernah kesini ya cuman sprite kita gak cukup buat ngilangin mercsnya kali ini cukup bro ini apa nih constellation buat apa itu bro oke hehehe kayaknya cuman collectibles aja ya bro kayak buat skor kita aja gitu kayak disini kita harus lompat kayaknya nih yuk hot head hair oh ya ampun bro ini kayak super saya bro coba gak pake topi hehehe kayak gitu bro woi hehehe kita bisa warnin rambut kita jadi orange hehehe kita jadi super saya bro hehehe 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 sayang bajunya masih kayak gini coba bisa pake baju kayak karate gitu baju pesilat oh ini desa baru ya kayaknya aku belum pernah kesini bro udah pernah belum sih aku lupa bro hehehe hehehe oh dia bisa bikin kita letter dengan 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 2 height hmm kita punya berapa height bro coba aja aku tukerin semua heightnya jadi letter ya bentar ya aku pengen tau 1 height harganya 50 kalo letter tuh harganya berapa ya coba kita tukerin aja semuanya kita tuker 1 letter harganya 30 lah rugi dong bro hehehe hehehe malah rugi 20 ya bro ya sudah lah nggak ruginya berapa 70 bro soalnya itu butuhnya 2 height tuh hmm mungkin letter ini buat bikin jadi baju gitu kali ya nggak ngerti juga tuh bro itu 1 height 50 1 letter 30 bro ini karena diskon aja 10% jadi 27 dan kita butuh 2 height buat bikin 1 letter berarti kan 100 tuh cuma jadinya 30 harganya pasti ada kegunaan lainnya ya bro nggak apa-apa kita tuker aja itu tadi dan si Master Tylernya tuh ada di kota ini nih bro Teijin Kabardin bro oh itu dia aku baru lihat nih bro woolnya gede banget ya ini dia halo oh iya kita mau minta dia bikinin clothes catcher sales ya oh yang dulu yang jahitin itu kakeknya dia bro hmm dia belum pernah bikin berarti kakeknya udah meninggal ya dan dia setuju buat bikinin kita ee salesnya itu cuma kita butuh giant mouth silk bro butuh sutra dari apa tuh mod apa bahasa Indonesianya ee kayak kayak kunang-kunang gitu bro ada di baratnya Bobintov bro oke kita harus cari silknya dulu nih bro hmm nah mumpung ada di desa ini bro kita coba berdagang ya siapa tau ada baju baru wuuuh bro ada banyak nih bro baju-baju baru ini topi hmm ini ada celana irmaf cardigan bro aku mau cardigan ini apa fur coat fur coat aja oh semuanya aja nih kita beli nih murah banget bro discount 90% 94% ini aku borong semua bro hehehe sunglass kita butuh 3 ya buat quest bro ini hubbard dasher ya bro kalo gak salah ini barang misi ya aku beli semua cloth juga kita beli semua bro oh udah gak bisa hmm yaudah kita barteran dulu dia mau 350 ya bro kita punya banyak banget hasil pertanian kita nih bro hmm ya kita jualin redberry 7 itu udah nutup bro 7 350 ya yaudah barter folder backpack kita penuh lagi waduh hmm tinggal 3 ya udah maksimal nih bro backpacknya oh no aku ingin semua ini aku tau aku juga aku buang-buangin aja nih gak perlu nih kayak folder-folder ini ya aku buang-buangin dulu bro folder-folder nih ada banyak banget folder gak kepake juga ya delete hmm yes delete delete oke kayaknya udah cukup ya segitu ini ada lagi folder juga nyarinya gampang bro jadi aku ilangin semua tuh batu juga ya stick stick masih kepake ya oh aku udah punya banyak banget nih ini sticknya kita barterin aja kalo gitu kita barter semua stick yang ini tuh udah 25 ya terus aku beli apa aja tadi ini 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 sama haberdashery yes kita tuker sama apa tadi ya oh iya redberry ya bro 5 6 325 loh kok malah kurang ya hmm aku bingung bro hmm ini kayu hmm potato tuh ini gak jadi bulet lagi oh iya kayaknya ada yang salah nih bro ini yarn ya yarn nih bro ini ntar dulu nih ini gak usah dulu cuman yarn nah 350 tuh bulet kan jadinya sama tomato tuh nah oke kita punya banyak banget baju baru bro hahaha dan aku juga mau barter lagi nih ee cloth yes ini pewarna pakaian ya ini chef kit buat masak nih bro huh chef kit lumayan kita tuker sama seluruh stick kita yang tadi ya ini dia masih kurang satu hmm tuker sama bunga ini deh di abut satu aja pas 26 oke thank you very much dan kita bisa dan dan bro dan dan ini cardigan kita yang baru buat kita gak bisa pake gara-gara gak ada room what what kita berarti harus buang sesuatu bro ini aja selium seat gak kepake buang kita pake ini wiyow dan cana baru juga kayak gitu very good very good hahaha jadi ganteng banget bro ini apa hahaha ini kayak rock gitu ya no ini winter layer tuh kayak eh kayak lagging ya bro hehehe wah ini kayak penjelajah gitu hehehe ini ada blows sama rock hahaha Hatsune Miku ya bro hehehe gak kita jadi super saya hehehe hehehe oke pake ini gak he remove hahaha hahaha oke bro berarti bro di episode berikutnya kita akan coba cari giant mod giant mod ya kunang-kunang raksasa gitu kayaknya mod bukan kunang-kunang nih kayak apa ya kayak kupu-kupu gitu bro cuma bukan kupu-kupu gitu deh pokoknya hehehe dan kita harus dapetin sutranya ya bro supaya nanti bisa dibikinin layar oleh si ee tejin gabardin ini bro di episode berikutnya ya bro jadi makasih banget ya bro sudah mampir dan nonton di channel ini kita ketemu lagi nanti terimakasih dan have a nice day bye 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 selamat menikmati